7 orang anggota Komisi Yudisial saat ini akan mengakhiri masa jabatannya pada Desember 2020 mendatang. Pembentukan panitia seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial pun telah dimulai melalui Surat Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2020. Panitia seleksi yang dibentuk diketuai oleh Bapak Maruwarar Siaan yang kemudian dibantu oleh 4 orang anggota yang terdiri dari akademisi dan juga praktisi hukum. Dari 120 orang pendaftar pada tab pendaftaran hingga seleksi wawancara terbuka kemarin hanya menyisakan 18 orang calon anggota Komisi Yudisial yang kemudian akan memperbutkan 7 kursi untuk menjadi anggota Komisi Yudisial. Mengamati proses seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial, Pusat Studi Konstitusi memberikan 3 catatan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan anggota Komisi Yudisial harus memperhatikan integritas dan juga kepribadian dari calon anggota Komisi Yudisial. Ketentuan dalam pasal 26 huruf G, Undang-Undang Komisi Yudisial menyatakan bahwa calon anggota Komisi Yudisial harus memiliki integritas dan juga kepribadian yang tidak terjelah. Pusako melakukan penelusuran terhadap 18 orang calon anggota Komisi Yudisial. Dan Pusako menemukan terdapat beberapa calon anggota Komisi Yudisial yang memiliki rekam jejak pernah membela koruptor, bahkan pernah melakukan upaya pelemahan terhadap Komisi Yudisial. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dan juga semangat dari lembaga Komisi Yudisial. Di mana calon anggota Komisi Yudisial harus mempunyai komitmen dan integritas yang kuat untuk memberantas korupsi di peradilan, serta mampu memperkuat lembaga Komisi Yudisial. Jika kita melihat susunan keanggotaan Komisi Yudisial saat ini, dari 7 anggota Komisi Yudisial hanya terdapat 1 orang perempuan. Sejatinya keterwakilan perempuan tidak dapat dikesampingkan dan patut diperhatikan. Perempuan akan memberikan warna yang berbeda. Keterwakilan perempuan juga sangat dibutuhkan di lembaga Komisi Yudisial untuk memproduksi kebijakan-kebijakan yang berbasis kepada pengalaman dan juga kebutuhan perempuan di lembaga Komisi Yudisial. Perhatian kita terhadap keterwakilan perempuan seharusnya sudah dimulai sejak pada tahap seleksi awal calon anggota Komisi Yudisial. Namun, kita lihat bagaimana keterwakilan perempuan di setiap tahapan mengalami penurunan secara jumlah. Dan hanya menyisakan 3 orang calon anggota Komisi Yudisial yang berasal dari perempuan di tahap profil assessment. Semoga di tahap selanjutnya, yaitu di tahap pewawancara terbuka, kemudian keterwakilan perempuan bisa menjadi diperhatikan hingga calon-calon terpilih nanti. Pusat Sudikonstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas memberikan 3 rekomendasi kepada panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial periode 2020 hingga 2025, agar nantinya terpilih anggota Komisi Yudisial yang mampu untuk membersihkan serta mengatasi permasalahan peradilan di Indonesia. Yang pertama, melakukan proses seleksi yang transparan sehingga mampu untuk memilih orang-orang yang memang memiliki integritas serta berperilaku tidak tercelak. Hal tersebut dapat dilihat dari komitmen yang disampaikan pada saat wawancara serta rekam jejak yang dimiliki oleh masing-masing calon anggota Komisi Yudisial. Kedua, melakukan proses seleksi dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komisi Yudisial. Yang ketiga, proses seleksi yang telah dilakukan secara terbuka harus mampu untuk menampung masukan publik agar nantinya terpilih anggota Komisi Yudisial yang benar-benar telah memiliki visi serta misi untuk memperbaiki peradilan di Indonesia, serta memiliki keberanian serta langkah taktis untuk melakukan penindakan terhadap mafia peradilan di Indonesia. Sekian masukan dari Pusat Sudi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Semoga dapat dijadikan pertimbangan sebagai masukan dari...